Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomon The Series Gimana keber kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Sisingci Season 7 versi Man Hua Episode 47 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan roh darah bumi yang sudah tak berkuti Dengan kerja sama tim antara Wukong, Tata Gata, Dewa Sasin, dan Raja Kebajikan Di episode ini, scene diawali dengan roh darah bumi dengan kedua tangannya yang dipegangi oleh Dewa Sasin dan Tata Gata Dan Wukong pun kini telah mematahkan tanduk ganda dari roh darah bumi Roh darah bumi pun mengerang kesakitan, dan kedua tanduknya yang telah patah pun kini mengeluarkan asap Asap itu pun semakin banyak dan berwarna merah Taizun pun disitu mengatakan bahwa roh darah bumi telah menggunakan tanduknya untuk menyerap energi dari sembilan surga Sehingga roh darah bumi pun dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat Tapi sekarang tanduknya telah patah, membuat ia pun tak bisa memulihkan dirinya lagi Taizun pun tampak puas dengan kinerja Wukong Hei monyet, terus lucuti dia Hei hei, ucap Raja Kebajikan Kini terlihat Wukong pun meringis Ia pun membuang kedua tanduk yang dipegangnya Ia lalu mengangkat kedua tangannya Dan makrak Wukong pun tanpa ampun menebas kedua tangan roh darah bumi gak putus guys Hal itu membuat saudara-saudara Wukong pun sangat senang Dengan kekalahan telah roh darah bumi kali ini Mereka pun berteriak, kejahatan tidak akan bisa menang lawan kebaikan Ada kebenaran di dunia, ada kebenaran di dunia Akan tetapi, Biksu Tong disitu berkata Wukong, apakah ini sudah berakhir? Dan kini terlihat Raja Gila pun masih belum beranjak dari tempatnya Ia pun masih memejamkan mata dan hanya terdiam saja Sedangkan tubuh roh darah bumi pun kini mengeluarkan api merah yang tambah banyak dari tubuhnya Ia pun tak berdaya dan mengerang kesakitan Dewa Sasin pun kemudian berkata kepada Tata Gata Tata Gata, roh darah bumi sudah dibereskan Tinggal menunggu hasil akhir Kamu sebaiknya menenangkan Wukong agar tidak menimbulkan masalah lagi Tata Gata pun segera merapatkan kedua telapak tangannya Sambil komat kamit membaca mantra Buddha-nya Seketika, keluarlah logo Buddha guys Disusul dengan mantra-mantra suci yang menyelimuti tubuh Sun Wukong Wukong yang ngamuk dan berteriak-teriak kini perlahan-lahan mulai tenang Tubuhnya pun kini melayang bersama sekel Buddha Tata Gata Tata Gata pun disitu berkata Jiwa keraraksasa, tugasmu selesai Sekarang kamu bisa istirahat Wukong pun kini memejamkan matanya Dan terlihat kini lubang-lubang hitam neraka milik roh darah bumi Perlahan-lahan mulai menghilang Aoswe yang melihat hal itu pun berkata Guru, kekuatan roh darah bumi menghilang Tampaknya semuanya akan berakhir Biksu Tong pun lalu menjawab Jantung bumi telah hancur Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini Sedangkan Wucing pun disitu berkata Sebenarnya bagaimana akhir dari roh darah bumi ya Aku selalu berpikir itu tidak sederhana itu Tiba-tiba saja Seketika Pak Kek pun langsung memukul Wucing dengan garpunya sambil berkata Hei Wucing, jangan katakan kata-kata yang menyebalkan Bagaimanapun juga sayang sekali Roh darah bumi sudah kalah Seketika Biksu Tong pun langsung memasang wajah serius dan berkata Semuanya benar-benar tak bisa ditebak Apakah ini adalah solusi yang tepat? Dan terlihat kini roh darah bumi pun melayang Dan akan terjatuh bersama dengan Dewa Sasin Dewa Sasin disitu pun lalu menotok bagian kanan dan kiri kepala roh darah bumi Hal itu membuat Taizun pun menampakkan dirinya Dewa Sasin yang masih memegang kepala roh darah bumi pun bertanya Hei Raja Kebajikan, rencana apa yang harus dilakukan dengan tubuh roh darah bumi ini? Taizun pun langsung menjawab Ini sesuai dengan rencana aku Dewa Sasin pun disitu lalu berkata Roh darah bumi dan tiangnya seperti Tuhan Di atas segala dewa atau dewa para dewa Sudah menembus siklus hidup dan mati Untuk menghancurkan sepenuhnya Hanyalah Taizun pun langsung menjawab Aku mengerti Dewa Sasin pun bertanya lagi Terus apa yang akan kau lakukan? Dan tiba-tiba saja Kini roh darah bumi yang masih dikendalikan oleh Raja Kebajikan pun membuka matanya Ia pun langsung melesat ke bawah Tampaknya Taizun pun akan segera memasukkan tubuh roh darah bumi Kedalam lubang hitam neraka Roh darah bumi sangat panik dan berteriak Tidak Tidak Dewa Sasin pun langsung merapatkan kedua tangannya dan berkata Taizun mengorbankan hidupnya Sungguh sangat mulia Hal itu membuat tata-kata dan biksu tong CS pun sangat terkejut Roh darah bumi pun kini akan segera memasuki lubang hitam Taizun pun berkata Mari kita mati bersama Roh darah bumi yang sangat panik itu berteriak-teriak Hei Taizun Apa kamu benar-benar akan melakukannya? Apa kau mau mati bersama aku? Kau jangan tolol Dan tiba-tiba saja Tepat saat tubuh roh darah bumi akan masuk ke dalam lubang Dewa bulus yang cerdik itu pun langsung melesat keluar dari tubuh roh darah bumi Jelas saja roh darah bumi pun langsung kaget dibuatnya Ia pun berteriak Sialan Taizun kamu hanyalah dewa rendahan yang tamak Taizun pun disitu hanya tersenyum dan berkata enteng Hei sudah hentikan omong kosong dan ucapkan selamat tinggal Dan mak selep Kini roh darah bumi pun benar-benar masuk ke dalam lubang hitam neraka tak terbatas Dan kini Lubang hitam yang juga telah menelan roh darah bumi pun musnah Taizun pun disitu hanya tersenyum Hei sudah sekarat Tapi masih keras kepala juga Dan kini terlihat potongan tangan roh darah bumi yang dipotong oleh wukong pun masih melayang disitu Dan tiba-tiba saja terlihat cahaya emas yang menyinari tangan itu Kemudian kedua tangan roh darah bumi pun membentuk sebuah gerakan Dan tiba-tiba tangan itu pun musnah dengan sendirinya Patkai pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi dengan tangan itu Wucing yang melihat ekspresi panik dari Patkai pun berkata Ada apa kakak? Dengan jaim Patkai pun berkata Tidak ada apa-apa Seketika Wucing pun berubah menjadi wujud manusianya dan langsung berposter dengan aneh Hei Wucing apa yang kau lakukan? Dan Wucing pun berkata Happy ending telah tiba Ayo bersiap-siap untuk merayakannya Dan kini terlihat lubang-lubang hitam pun semuanya menghilang Patkai disitu berkata lagi Yee akhirnya iblis itu musnah Biksutong juga berkata Amitabha Kejahatan dunia akhirnya berakhir Dewa Sasin pun lalu menghampiri Biksutong sambil berkata Tan San Zhang 3000 dunia akhirnya bisa melewati bencana ini Disusul dengan tata gata yang juga datang dan berkata Kalau dipikir-pikir Musnahnya roda rah bumi dan keselamatan dunia ini bisa terwujud Karena jasa yang besar dari Sang Raja Kera Biksutong pun lalu menjawab Ya jasa Wukong memang terlalu banyak Dia bahkan melupakan dirinya sendiri Menghilangkan semua kenangan pribadinya Untuk bisa menyelamatkan dunia ini Dan kini Wucing dan Patkai pun meneriaki Wukong Wow kakak pertama memang hebat Kakak Wukong Kamu masih ingat dengan kita kan Disitu Wukong pun hanya melirik sinis kepada mereka Hal itu langsung membuat Wucing dan Patkai pun jadi ketakutan guys Tata gata yang masih menenangkan Wukong disitu berkata Sun Wukong Aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkan ingatanmu Biksutong yang saat ini melihat jantung bumi yang telah hancur Ia pun masih saja khawatir dengan hal apa yang akan terjadi nantinya Ia pun lalu bertanya Jantung bumi telah rusak dan sebagian menghilang dalam kegelapan Dewa masalah ini Pengaruh apa yang akan terjadi kepada 3000 dunia Raja Kebajikan dengan serius berkata Hal itu akan menyebabkan sesuatu yang buruk Dewa Sasin pun menyuruh Taizun untuk menjelaskan dengan detail Dan kini Raja Kebajikan pun mulai menjelaskan Jantung bumi adalah wadah dari hati semua makhluk hidup di 3000 dunia Perasaan semua makhluk hidup berasal dari jantung bumi ini Dan jika jantung bumi rusak Dan bahkan jika jantung bumi sudah tidak ada lagi Aku khawatir tidak akan ada lagi makhluk hidup yang memiliki perasaan Biksutong pun disitu lalu bertanya Terus apa jadinya jika makhluk hidup tidak mempunyai perasaan Taizun pun menjawab masalah ini aku sebagai dewa juga tidak bisa memprediksi Lagi pula semua makhluk hidup di langit dan di bumi Semuanya memiliki perasaan Dan jika seluruh perasaan mereka menghilang Itu akan sama seperti hanyut dengan air pasang Takutnya tidak ada lagi makhluk hidup di alam semesta ini Tata kata pun lalu menambahkan Bisa juga dikatakan Bahwa kekejaman akan terjadi di mana-mana Semua makhluk akan menjadi kejam Apakah alam semesta akan kembali ke alam yang asli tanpa kedamaian dunia Dewa Sasin pun disitu berkata Meskipun roh darah bumi dimusnahkan Tetapi saat ini muncul masalah yang lebih besar untuk dihadapi Mendengar hal itu Biksutong pun kini heran dan berkata Pada saat ini jantung bumi telah hancur Tapi kenapa kita disini masih mempunyai perasaan cinta Dan kasih sayang terhadap sama Raja Kebajikan pun juga berkata Itu benar Aku juga terkejut dengan ini Jantung bumi hancur Tapi masih ada cinta untuk semua makhluk Seharusnya kekejaman tersebar Kecuali jika Dewa Sasin pun langsung menyahut Taizun kecuali apa? Kecuali apa? Ucap Biksutong juga Taizun pun lalu menjawab Kecuali jantung bumi saat ini masih ada Biksutong pun jadi terkejut dengan perkataan itu dan berkata Raja Kebajikan jantung bumi itu jelas hancur Kenapa kau mengatakan masih ada? Dan terlihat kini tata-kata pun juga dibuat terkejut Sedangkan Wucing ia pun masih kehiranan dan berkata Guru kenapa kamu terus berbicara sendiri sih? Siapa yang kau ajak bicara? Biksutong pun lalu menjawab Wucing Masalah besar akan muncul Karena jantung bumi yang hancur Dan tiba-tiba saja Biksutong pun dikagetkan oleh sesuatu Biksutong pun lalu mengamati pecahan-pecahan jantung bumi di sekitar sambil berkata Pecahan jantung bumi disini tersebar sebagian kecil saja Dimana dengan pecahan batu yang besar Hal itu membuat semua yang ada disitu jadi keheranan Dan Wucing pun berkata lagi Guru Apa yang kamu bicarakan? Apakah pecahan jantung bumi yang besar menghilang? Dan tiba-tiba saja Wucing pun langsung menunjuk ke atas sambil berkata lagi Bukankah itu adalah jantung bumi guru? Dan benar saja Di atas terlihat jantung bumi masih ada dan melayang Hal itu langsung membuat Raja Kebajikan pun sangat kaget dan berkata Gawat Gawat ternyata salah besar Tata-kata yang juga terkejut pun berkata Jantung bumi tidak hancur Jadi itulah sebabnya perasaan cinta kita Dan semua makhluk itu masih ada Biksu Tong yang juga terkejut pun berkata Mustahil Kita jelas melihat jantung bumi telah hancur Dan roh darah bumi juga telah ditelan Dan tiba-tiba saja Terlihat Seseorang dengan tubuh besar yang datang di belakang Biksu Tong dan berkata Ya jantung bumi telah hancur Roh darah bumi telah dikutuk Sebelumnya memang apa yang terjadi Adalah sebelumnya Hal itu langsung membuat Biksu Tong sangat kaget bukan main Tidak, 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 tidak mungkin Itu tidak mungkin Dan benar saja Ternyata itu adalah benar-benar roh darah bumi yang telah muncul lagi Ia pun berdiri dengan santai sambil tersenyum dan berkata Itu benar, ini aku Aku telah kembali Hehehe Dan permainan akan dimulai kembali Biksu Tong yang masih belum percaya itu lalu berkata Tidak, ini mustahil Kamu jelas jatuh ke dalam ketiadaan Mengapa dilahirkan kembali Dan roh darah bumi pun berkata Aku belum pernah jatuh ke dalam kehampaan Jantung bumi hancur dan hilang Ya, itu dulu Biksu Tong pun lalu berkata lagi Apa? Bagaimana mungkin? Dan yang lain pun gini juga sangat kaget Karena mereka berpikir Ternyata roh darah bumi benar-benar bisa memutar balikan waktu guys Taizun pun juga sangat panik dan keringetan menyadari hal itu Dewa sasin disitu berkata Waktu? Mungkinkah roh darah bumi memutar waktu ketika tubuhnya dihancurkan? Roh darah bumi pun dengan percaya diri kemudian berkata Hehehe Kalian akhirnya tahu yang sebenarnya ya Namun untuk menghancurkan empat gajah dunia Dan untuk melanggar urutan waktu itu Tidak sesederhana itu Tapi aku sendiri saja Mampu mengontrol urutan waktu itu Ucap roh darah bumi dengan sangat bangga Dan tiba-tiba saja Wukong yang berada di belakang Biksu Tong pun melompat ke atas Dan melesat ke roh darah bumi Roh darah bumi pun langsung kaget dan berkata Hei monyet kamu Dan doat Seketika Wukong pun tanpa tedeng aling-aling Langsung mengeprek tubuh roh darah bumi hingga hancur guys Biksu Tong yang juga terkejut dengan kebuasan Wukong itu pun hanya bisa berkata Amitabha Sancai Wucing pun langsung berkata Haha kakak pertama Bagus sekali Tapi tiba-tiba Patkai pun dikejutkan oleh suatu Dan sambil menunjuk ia berkata Ah apa itu Dan di atas langit Kini terlihat dinding-dinding yang transparan Dan muncul sebuah tangan Dan ternyata Itu adalah roh darah bumi yang muncul lagi Ia pun langsung berkata Hei sepertinya semua orang belum jelas apa yang terjadi ya Tata gata pun sangat terkejut dan berkata Menakjubkan Dia memiliki kekuatan supranatural seperti itu Dan tidak hanya itu Dan kini muncul lagi roh darah bumi dari balik dinding itu guys Membuat Wukong pun langsung mengangas saking kagetnya Roh darah bumi pun disitu berkata Saat ini barusan senuh Wukong menghancurkanku Seperti saat ia menghancurkanku dan jantung bumi Wukong pun jadi kesal dan langsung memutar tubuhnya Untuk menghantam roh darah bumi lagi Dan darah bumi pun dengan entengnya berkata Kamu munyet gila Tampaknya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi ya Sungguh menarik Dan jerut Seketika Wukong pun langsung menghancurkan tubuh roh darah bumi Hingga hancur lebur lagi Roh darah bumi yang satunya pun melompat sambil berkata Aku bisa mengontrol waktu Ia pun lalu memukulkan telapak tangannya ke atas kepala Wukong Seketika muncullah cahaya emas yang terang Dan roh darah bumi pun berkata Sekarang aku akan membuat tubuhmu dalam waktu yang terbalik Dan doar Seketika Wukong pun langsung meledak Dan mengeluarkan cahaya yang terang Hal itu membuat Biksutong dan Patke pun terkejut Roh darah bumi pun disitu berkata lagi Ayo tunjukkan tubuh aslimu Wukong Dan tak diduga Kini tubuh Wukong pun menjadi kecil kembali guys Kamu adalah lawan yang langka Aku akan selalu mengingatmu Ucap roh darah bumi lagi Dan ia pun tampaknya akan meremas Wukong disitu Melihat hal itu Wucing pun dengan cepat langsung bergerak Ia pun langsung menyahut tubuh Wukong Dan cepat-cepat membawanya ke hadapan Biksutong Kerja yang bagus Wucing Ucap Biksutong disitu Dan terlihat Kini roh darah bumi pun mengucapkan terima kasih kepada seseorang Tubuh yang lain roh darah bumi yang berada di dalam dinding pun menjawab Sama-sama Aku juga adalah dirimu sendiri Roh darah bumi pun berkata lagi Eh aku akan melanjutkan rencana kita agar berhasil Dan disitu Wukong pun hanya tertundur dan hanya diam saja Wukong bagaimana kondisimu? Tanya Biksutong disitu Wucing pun langsung berkata Kalau kakak pertamanya kini sedang pingsan Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata kepada Biksutong Biksutong sebentar lagi Anda harus mengikuti kemana Taizun pergi Biksutong pun disitu jadi bertanya-tanya suara siapa ini Sehingga ia pun bertanya kepada Patkai Apakah dia yang barusan berbicara dengannya Patkai pun jadi bingung sendiri dan berkata Aku tidak berkata apa-apa Guru Apa kau berhalusinasi? Dan terlihat Kini roh darah bumi pun terbang melintas di atas Biksutong Dan bersamaan dengan itu Kini diperlihatkan Ternyata yang tadi berbicara dengan Biksutong Adalah Sang Dewa Agung Tianyi Yang saat ini ia pun berkata Biksutong yang agung Semua kuserahkan padamu Dan terlihat Kini roh darah bumi pun mendekat kepada Taizun Hal itu membuat Taizun pun sangat panik Melihat Dewa Sasin yang berada di dekatnya Roh darah bumi pun berkata Dewa Sasin Kau tidak perlu ikut campur Hasilnya telah diputuskan Tak perlu ada ketegangan lagi diantara kita Dewa Sasin pun disitu langsung membalas Ya memang jangan ada ketegangan lagi Raja kebajikan yang sangat ketakutan itu pun berkata Hei apa yang kamu lakukan itu Untuk keinginan dan keegoisanmu sendiri Menghancurkan urutan raksasa aliran waktu 3000 dunia akan hancur Mendengar perkataan itu Roh darah bumi pun tertawa dan berkata Kamu sangat konyol Aku datang kesini memang untuk menghancurkan dunia Aku datang kesini Untuk menggulingkan segalanya Menghancurkan dunia Dan mengulang kembali Pada akhirnya Kalian dan Tianyi tidak dapat menghentikanku Untuk melakukan apapun Aku roh darah bumi Berada di atas kalian Hanya aku yang layak disebut Sang Dewa Sejati Raja kebajikan yang ketakutan itu berkata Apa kamu ingin aku membantumu Dalam membangun kembali Dan mengelola 3000 dunia yang baru Perkataan Raja kebajikan itu Membuat roh darah bumi tertawa dan berkata Hahaha Raja kebajikan Kamu sangat naif dan lucu sekali Dan tiba-tiba saja Beksutong pun berlari dan berpesan kepada murid-muridnya Baji, Wucing, Auswe Kalian jaga baik-baik Wukong dulu ya Patke pun seketika terkejut dan berkata Guru, kau mau pergi kemana Beksutong sambil berlari pun berkata Aku ingin Aku akan melakukan satu hal yang sangat penting sekali Dan kini terlihat roh darah bumi pun meletakkan terlucunya Kejidat Raja Kebajikan Yang hal itu membuat Raja Kebajikan sangat ketakutan Raja Kebajikan yang sangat takut mati itu pun lalu berkata Jadi, kamu Roh darah bumi Apa yang akan kamu lakukan denganku Dan terlihat Terlucu roh darah bumi yang sudah berada di jidat roh darah bumi pun mengeluarkan listrik merahnya Tampaknya Ia akan benar-benar memusnahkan Raja Kebajikan dari dunia ini Tapi, tiba-tiba saja roh darah bumi pun langsung menggerakkan tangan satunya Dan Ma'wut Seketika ternyata roh darah bumi tak jadi membunuh Taizun Akan tapi, ia langsung melempar Raja Kebajikan dengan sangat keras ke arah dinding transparan roh darah bumi Ia pun disitu berkata Jangan khawatir Aku tidak ingin kamu musnah Pembebasan abadi ini adalah hal yang menyenangkan Aku akan membuang jiwamu ke dalam waktu di arus raksasa Biarkan kamu hidup dan merasakan siklus hidup dan mati Masalah yang tanpa akhir Dan tanpa akhir Dan saat Taizun akan masuk ke dinding itu Tiba-tiba saja Biksu Tong pun melompat ke arah Taizun Hal itu langsung membuat roh darah bumi kaget Begitu juga dengan Taizun Karena tiba-tiba saja Biksu Tong sudah berada di hadapan Taizun Tan San Zhang, apa yang kamu lakukan? Teriak Taizun disitu Lalu Biksu Tong pun menjawab Jika aku tidak pergi ke neraka Siapa yang akan pergi ke neraka? Jelas saja hal itu langsung membuat kaget semuanya Termasuk Tata Gata dan Dewa Sasin Dan kini terlihat Raja Gila pun sudah beranjak berdiri disitu Sedangkan Taizun dan Biksu Tong pun kini mereka masuk ke dinding waktu bersama-sama guys Hal itu dilakukan Biksu Tong karena perintah dari sang Dewa Agung Tianyi Melihat hal itu roh darah bumi pun disitu berkata Haha dasar Taizun Tiba-tiba pada saat bersamaan juga menyingkirkan Tan San Zhang Ini sangat bagus, sangat bagus sekali Dan kini roh darah bumi pun memasang kuda-kuda dan berkata Inilah saatnya Iya Seketika keluarlah kekuatan yang dasyat dari tubuhnya Yang berwarna hijau Ia pun disitu berteriak Semua rintangan telah dibersihkan Ritual pemusnahan Mulailah roh darah bumi pun merapatkan kedua tangannya Seketika keluarlah lubang-lubang hitam yang banyak kembali Seketika kekuatan roh darah bumi pun semakin membesar Dan berputar seperti badai Langit pun kini berwarna gelap ke hijau-hijauan Lalu muncul petir di mana-mana Dan angin yang sangat kencang Kepanikan pun mulai dirasakan oleh semuanya Dan fenomena ini Ternyata muncul di seluruh alam semesta Termasuk di istana surga Dunia manusia Kerajaan Asura Istana Naga Dan seluruh dunia ini Membuat seluruh umat manusia pun kini dilanda kepanikan dan ketakutan yang luar biasa Dan terlihat Kini wukong pun masih saja tertunduk Dan hanya diam saja Patkai pun disitu langsung tertunduk Dan sudah merasa putus asa dan berkata Apakah dunia ini benar-benar sudah selesai Pada akhirnya Kami masih tidak bisa menghentikan kiamat ini Sedangkan Auswe pun disitu berkata Kita telah bekerja keras Ini adalah kehendak Tuhan Dan wucing pun kini berkata Jangan menyerah Harus ada cara Sedangkan Patkai pun kini menangis dan berteriak Tidak Kita tidak menyerah Tapi Tuhan lah yang meninggalkan kita Dan kini roh darah bumi pun mengangkat tangannya ke atas Ia lalu menembakkan petir ke jantung bumi Ayo Lima roh darah Sekarang bersatulah Teriaknya Seketika jantung bumi pun langsung mengeluarkan tembakan berwarna merah Dan roh darah bumi pun langsung menyambut Tembakan tubuh kelima roh darah bumi itu Hal itu membuat kini roh darah bumi pun diselimuti oleh cahaya merah yang sangat besar Dan terlihat Dewa Sasin dan Tata Gata pun tak bisa melakukan apa-apa lagi Dan hanya bisa menonton fenomena yang mengerikan itu guys Tata Gata pun disitu hanya bisa pasrah dan merapatkan kedua telapaknya sambil berkata Seluruh dunia sekarang akan mengalami penderitaan Dewa Sasin pun langsung menyahut Tata Gata Sudah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan bukan? Dan Tata Gata pun menjawab Ya Kita tidak berdaya Dewa Sasin pun kembali berkata Tiga ribu dunia Sebentar lagi akan segera hancur Lalu akan lahir dunia baru yang akan dipimpin oleh roh darah bumi Dan kamu dan aku Akan menjadi tangan kanan dan kiri era barunya Dan apakah kita akan benar-benar membantu iblis cat ini? Tata Gata pun disitu lalu berkata Tapi Sasin Apakah kamu memperhatikan satu hal? Dewa Sasin pun lalu berkata Apa itu? Tata Gata pun dengan wajah yang serius Yang lalu berkata Roda rah bumi Telah memulai proses penganjuran dunia Dan perlu digarisbawahi Ini sama sekali tidak memerlukan lima tubuh yang bergabung jadi satu Dan jiwa baru yang lahir itu tidak mendapatkan kekuatan dari jantung bumi Dan itu juga tidak ada pengaruhnya sama sekali Karena sebenarnya Roda rah bumi dengan empat tubuhnya saja yang bersatu juga bisa menghancurkan dunia Maksudku Roda rah bumi sangat terobsesi untuk bersatu dengan jiwa yang baru lahir yang berada di jantung bumi Kita hanya bisa menunggu hasilnya akan seperti apa Kita akan segera mengetahuinya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton